Ustadz mohon nasihat untuk istri yang gugat cerai apa ada gonogini? Gonogini ya, gonogini itu harta bersama, itu ada di Indonesia, ada di KHI, Kompilasi Hukum Islam, Inpres nomor 1 tahun 1991, ada kumpulan kesepakatan para ulama Indonesia disebut KHI. Sebelum KHI dulu, pengadana agama itu kalau memutuskan bersama kitab tertentu, ada 13 kitab rujukan, itu menyulitkan, maka dibuat KHI. Dan ini sudah menjadi hukum positif, maka mematuhi hukum positif atau KHI itu adalah kewajiban, karena itu bagian dari taat pada ulil amri dan ulil amri yang membuat KHI itu adalah para ulama, bukan pejabat. Pejabat, Pak Harta waktu tanda tangan saja, tapi yang membuatlah DPR. DPR sebelumnya ada tim khusus, jadi harta gonogini itu ada. Bagaimana kalau nusus, nah ini masalah, nusus itu, ngerti ya, nusus itu, oh pembianak, zaman cowok-jaman ini purek ya, purek atau bangkang. Kalau sekarang yang populer itu selingkuh ya, selingkuh itu juga nusus loh, selingkuh itu nusus. Laki-laki itu perempuan sama itu, asal selingkuh loh, tapi lebih mana saya cip, saya cip hukumnya ya, tapi jangan kuyangkuhi loh ya. Iya, artinya penyimpangan, perilaku menyimpang dalam rumah tangga itu nusus. Ada nusus ringan, nusus menengah, dan nusus berat. Nusus berat itu selingkuh itu, selingkuh yang sudah mencapai tingkat dosa besar. Nah, apa dapat ini memang menjadi perselisian para ulama? Mayoritas menyatakan bahwa nusus atau gugat cerai dan sebagainya itu, kalau gugat cerai masih relatif ya, gugat cerai itu hak perempuan kok, sama dengan mencerai hak laki-laki. Gugat cerai itu belum tentu ya, gugat cerai bisa, jika yang salah suaminya lalu istrinya menggugat, maka istri dapat gono gini. Tapi kalau perpisahan suami istri karena nusus atau karena selingkuh, apalagi, itu istri tidak dapat. Tidak dapat, mut'ah juga tidak dapat. Mut'ah itu uang apa ya, bukan kawit mut'ah loh, bukan. Mut'ah itu uang hiburan lah, kita kira-kira uang hiburan ya. Memang ada ayatnya, Islam menghancurkan supaya kalau bercerai, istri harus diberi mut'ah. Nah, diberi uang sesuleh ya, bahasa Jawanya. Yuk, hiburan tadi ya. Tetapi, jika karena nusus, karena selingkuh ya, maka itu hilang haknya. Memang ada yang, oh enggak ada dalilnya. Yuk, memang ini hukum goni, ini kan hukum apa? KHI. Kesepakatan istimbad para ulama Indonesia. Dan ternyata di negara-negara lain juga ada. Saya kan mengajar perbandingan hukum keluarga di negara-negara Islam, di S2 itu. Ternyata di negara-negara luar itu, semua negara Islam, bahkan Singapura, walaupun bukan negara Islam, membuat aturan untuk masalah rumah tangga ini. Hukum keluarga itu loh. Hukum keluarga itu semua negara punya aturan. Kalau di Indonesia kan ada undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu undang-undang perkawinan, dan nanti ada KHI, dan banyak hal yang ada undang-undang peradilan agama juga. Intinya adalah, kalau yang ditanyakan ini, istri yang gugacerai, jika yang salah suami, maka istrinya dapat. Tapi kalau nusus, ini istri yang nusus ya, nususnya tidak dapat. Nusus itu istrinya yang menyimpang atau istrinya yang selingkuh. Kalau suami yang nusus, ya tidak dapat juga. Tapi memang ini susah ya, kalau aturan ini diterapkan untuk orang Indonesia yang tentu akan mempersepsi atau menganggap bahwa warisan itu hak. Memang hak, memang hak, warisan itu hak. Bisa dibatalkan oleh pembunuhan dan beda agama. Nah, kalau dengan nusus ini, nah itulah. Maka menjadi pertimbangan perbedaan para ulama. Maka kalau mayoritas ulama Indonesia menyatakan bahwa nusus atau sejenisnya itu menyebabkan tidak mendapatkan hak.